Membumikan kembali lagu perjuangan, Mari Tasik Bersatu menggelar perlombaan tarik suara bagi pelajar dan masyarakat umum. Kegiatan tersebut sebagai upaya menumbuhkan nilai-nilai nasionalisme di masyarakat dengan cara berkesenian. Menumbuhkan nilai-nilai nasionalisme di masyarakat, khususnya pada generasi muda Mari Tasik Bersatu menggelar perlombaan tasik suara dengan tema lagu-lagu perjuangan. Seiring terus berkembangnya jaman, nilai nasionalisme dikhawatirkan semakin memudah. Masyarakat sekarang pun ditakutkan lupa pada lagu-lagu kebangsaan yang seharusnya terus diingat sebagai tanda perjuangan. Lomba tarik suara ini juga memperebutkan tropi bergilir wali kota Tasik Malaya. Peserta juga akan mendapatkan sertifikat dan uang pembinaan bagi pemenang. Lagu-lagu nasional nantinya akan diaransmen sesuai dengan keinginan peserta yang gendrenya bisa disesuaikan dengan perkembangan jaman. Ini tujuan kita menghadakan lomba sing kontes lagu-lagu perjuangan ini khususnya untuk kalangan pelajar yaitu satu dalam rangka menyambut hari palawan sepuluh nepungan. Dua, kegiatan ini dipandang perlu kami adakan sebagai upaya menanam kembali nilai-nilai nasionalisme di tengah kempuran ekspansi budaya-budaya asing serta paham-paham yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya Pancasila. Harapan kami sebagai panitia dan masuk tujuan kami menyelenggarakan acara ini yaitu untuk membangunkan dan memasakkan kembali mudah-mudahan bisa melestarikan lagu-lagu perjuangan di kalangan pelajar, SMP, SMA, mahasiswa, dan umum. Yang mana kita semua tahu mudah-mudahan dengan gerakan kami atau kegiatan kami khususnya bidang seni mengadakan lomba ini untuk menanamkan nasionalisme di antara regenerasi kita sekarang khususnya dipelajar. Perlembaan tersebut akan digelar pada 13 dan 14 November mendatang dibuka untuk pelajar dan umum. Bagi Anda yang berminat, bisa segera mendaftar ke Sekretariat MTB di Rumah Makan Saung Riung Gena, Jalan Wiratan Uningrat, Kota Tasikmalaya. Muhammad Asbiradar TV melaporkan.